Ya Pemirsa, setelah menjalani rumah tangga selama 5 tahun, Dr. Leti Sultri dan juga Dr. Helmi telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut Komnas Perempuan, KDRT terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya. Terakhir, ada lebih dari 250 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga. Helmi, suami sekaligus pelaku penembakan istrinya sendiri, Dr. Leti Sultri, berprofensi sebagai dokter spesialis kecantikan. Sebelum menembak mati sang istri, Helmi diketahui kerap mengonsumsi obat penenang. Teman korban mengetahui persis bagaimana susok Helmi pada masa belia. Yang meniap mengetahui persis obat yang dikonsumsinya. Dr. Helmi memiliki sifat yang temperamental. Ia pun sempat ingin membakar hidup-hidup istrinya Dr. Leti Sultri. Informasi ini didapat dari keluarga yang berdengar curahan Dr. Leti. Bahkan kerap kali tubuh Leti mengalami mumar. Kepala Satwa Reserse Kriminal Polres Metro Janganak Ibor, Ajun Komisaris Besar Polisi Sabta Maulana, juga mengungkapkan bahwa Helmi pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Leti. Dr. Helmi pun tercatat sebagai anggota ikan-kangan dokter Indonesia. Dalam situs, daring pencarian dokter diketahui, ia adalah seorang dokter dengan spesialis kulit dan kecantikan. Awal mula perkenalan keduanya dimulai melalui Facebook, meski akhirnya keduanya sedang jatuh cinta dan menikah, namun dokter Leti memiliki sifat yang berbeda dengan sang suami. Semasa hidupnya, dokter Leti Sultri dikenal sebagai sosok baik dan ramah. Meski diketahui memiliki masalah dengan suaminya, namun dokter Leti Sultri tidak pernah menceritakan permasalahan dengan orang lain. Ia juga tidak pernah menceritakan perilaku buruk dokter Helmi. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama lima tahun, pasangan suami seri ini telah pisah rumah selama tiga bulan. Hal ini terjadi karena korban sedang mengajukan perusahaan cerai dan tinggal bersama keponakannya di hutan kayu Matraman, Jakarta, Timur. Tante saya itu, dia itu tipe yang who prioritize others first. Jadi tante saya itu tipe yang memprioritaskan orang lain dulu, baru dirinya dia sendiri. Terus kalau misalnya butuh apa-apa, she's always there. dia secara financially atau mau apa-apa emang tante saya selalu ada. Terus kalau ada masalah juga selalu dipendam diri sendiri which seharusnya itu bisa diceritain so we can all help her. Almarhumah Dr. Leti Almarhumah Dr. Leti itu orang yang sangat baik. Beliau, Almarhum Dr. Leti itu orang yang ramah, setia kawan. Saya kenal Almarhum sejak tahun 1990 di Fakultas Kedokteran Yarsi. Kami semua berteman baik sampai dengan sekarang semua alumni merasa kehilangan. Almarhum termasuk teman yang sangat setia kawan dan baik. Kerabat dan rekan Dr. Leti yang mendengar kabar perihal kematian Dr. Leti yang tiba-tiba sontak terkejut. Mereka langsung memenuhi rumah di jalan Sunan Ampel, Raumangun, Jakarta Timur dan tak mampu menahan tangis saat mobil jenazah yang membawa Dr. Leti Sultri tiba di rumah duka. Mereka tak menyangka Dr. Leti tewas ditanggung Dr. Helmy yang tak lain suaminya sendiri. Selama ini keluarga memang mengetahui pasangan Dr. Leti dan Dr. Helmy memiliki masalah keluarga. Bahwa kejadian ini sebenarnya sebelumnya itu sudah ada pernah kejadian. Kejadiannya? Sebelum ini, pembunuhan ini. Kejadian apa? Tindak kekerasan. Kekerasan? Ya, KDRT lah gitu kan. itu adik saya dan setelah kejadian itu makanya terjadi dia mau talak ya silang ya. Nah, mau cerai gitu kan. Nah, jadi proses itu terjadi. Jadi, di awal itu sudah ada terjadi kejadian. Jadi, di visium sama dokter. Kita lapor juga ke polisi ya. Sudah ada gitu kan. Nah, cuma adik saya ini belum mau menceraikannya karena kenapa? Mungkin ada pertimbangan gitu kan. Waktu itu kan. Nah, kita tiga bulan yang lalu lah. Iya, tiga bulan yang lalu. Nah, setelah kejadian itu baru dia kejadian kekerasannya terakhir ini nah, baru dia minta cerai. Nah, proses ini terakhir ini ya pembunuhan ini. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap perempuan terutama istri semakin meningkat tiap tahunnya. Dalam kasus seperti ini Komnas Perempuan akan meningkatkan koordinasinya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga kepolisian. Kalau catatan tahunan kami itu setiap tahun memang meningkat. Jadi, untuk yang terakhir ini ada 259.554 kasus untuk kekerasan terhadap perempuan dan itu sebagian besar memang kekerasan dalam rumah tangga. Banyak ya. persoalannya ya tingkat stres kemudian juga pandangan masyarakat yang melihat bahwa perempuan ini posisinya subordinat lebih rendah daripada laki-laki sehingga dia boleh memukuli istrinya atau melakukan kekerasan seperti itu. Tapi dalam sisi hukumnya sebenarnya mungkin undang-undang PKDRT atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak efektif untuk membuat cerah pelaku. Kalau di negara-negara lain itu hukumannya lebih berat. maksimal itu kalau di dalam undang-undang PKDRT itu kan memang 7 tahun ya kalau dia melakukan gitu. Tapi tidak ada hukuman minimalnya gitu. Hanya ada hukuman maksimal. Artinya ya bisa terus dia ini apa pelaku ini dapat akhirnya hukuman yang sangat ringan. Kalau dia sampai mati korban itu sampai mati itu hukumannya 15 tahun penjara atau denda 45 juta. Nah itu kalau di negara-negara lain itu sangat tinggi gitu. Maksudnya ya kalau menurut kami ya hukuman se ini apa 15 tahun itu masih sangat ringan karena dia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Tim Liputan Ainews memberitakan. 30 menit sudah Polis Lian hadir menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan Polis Lian setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Ainews. Dan pemirsa untuk itu saya Muhammad Syarizah salam Polis Lian dan tetap waspada. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.